Sudara peringatan Hari Pers Nasional HPN di Natuna, Kepulauan Riau berlangsung meriah. Meski dilaksanakan jauh dari ibu kota, Kabupaten Natuna, Semarak pada Hari Pers Nasional tetap dapat dirasakan oleh masyarakat desa minim infrastruktur. Ketua PWI Natuna Muhammad Rapi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rombongannya menghadiri kegiatan peringatan HPN. Ketua PWI Natuna Rapi menjelaskan dipilihnya desa Pian Tengah sebagai lokasi peringatan HPN karena desa Pian Tengah merupakan salah satu desa terpencil di bagian barat Natuna menjadikan sentral kegiatan. Pada tahun ini melaksanakan HPN di desa Pian Tengah dan Mekarjaya. Karena disini ada dua desa, kita latihkan di satu tempat yaitu sebagai tuan rumahnya desa Pian Tengah. Tentu ke depan kita akan melaksanakan lagi hal yang sama, tentu akan di tempat-tempat yang akan kita lakukan nanti menjadi tempat prioritas untuk pelaksanaan HPN di tahun 2024. Ditampak kehadiran PES, barangkali pemerintah ini agak kurang kontrolnya. Sebab itu kami dari pemerintah era menyambut baik, hari PES ini mudah-mudahan hari PES ini media-media yang ada di Natuna di PWI khususnya kita nanti ke depan akan lebih profesional, kemudian lebih biaya dan lebih solid dan bisa kita menergikan. Sementara itu Bupati Natuna dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat hari PES Nasional. Menanggapi pemaparan mengenai kondisi desa Pian Tengah perlu perhatian baik akses jalan serta telekomunikasi belum memadai. Bupati Natuna tidak dapat memastikan kapan dapat ditindak lanjuti, namun Bupati Wansiswandi mengaku akan mengusahakannya. Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan.